Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Liverpool kembali lirik Ruben Neves. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan masih tertarik untuk memboyong Ruben Neves dari Wolverhampton pada bursa transfer Januari 2023 nanti. Liverpool santar disebut mencari gelandang baru sejak musim panas 2022 kemarin. Mereka butuh darah segar di lini tersebut. Pasalnya beberapa pemain mereka di lini tersebut sering cedera. Selain itu beberapa pemain sudah berusia 30 tahun lebih. Liverpool sebelumnya sempat disebut mengincar Aurelien Chomeney. Namun mereka gagal memboyongnya dari AS Monaco. Liverpool sempat santai-santai saja pada bursa transfer musim panas 2022. Lalu usai gagal memboyong Aurelien Chomeney. Namun tak lama sebelum bursa transfer ditutup, The Reds memutuskan mencari gelandang baru. Mereka akhirnya memboyong Arthur Melo dari Juventus. Tapi ia direkrut dengan status pinjaman saja. Dan The Reds tak berniat mempermanentannya. Liverpool kemudian dikaitkan dengan sejumlah pemain. Sebut saja Eury Thielsmann, Enzo Fernandes, Jules Wallingham, Jao Gomez, hingga Declan Rice. Liverpool disebut bisa bergerak memboyong gelandang baru pada Januari 2023 ini. Namun jika gagal, mereka masih akan mencarinya pada musim panas 2023 mendatang. Satu nama lagi yang sempat dikaitkan dengan Liverpool, ia adalah Glenelva Frampton Ruben Neves. Liverpool sudah lama dikaitkan dengannya, bahkan ada kabar. Mereka juga berusaha merekrutnya pada musim panas 2022, tapi gagal memboyongnya ke Anfield. Liverpool ternyata tak melupakan Neves. Mereka disebut bersiap untuk merekrutnya pada Januari 2023 nanti. Kabar tersebut dilaporkan oleh Tim Talk. Laporan itu mengeklaim Neves kembali diincar Liverpool setelah tim pelatih darat menggodok semua data terkait pemain yang berpotensi mereka rekrut. Laporan itu juga menyebut ada beberapa pemain lain yang masuk dalam bidikan Liverpool. Mereka diantaranya adalah Conrad Leibert dan Joepo Lingham. Ruben Neves adalah gelandang top, jadi tentu saja ia diminati klub lain selain Liverpool. Dari Inggris, ia disebut diminati Alman Chaucer United, dan MU ingin merekrutnya setelah gagal memboyong Frank Richon. Selain itu, ada juga dari Spanyol yakni Barcelona. Neves disebut bisa jadi pengganti yang tepat bagi Sergio Basquiat. Terima kasih telah menonton! 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 Chelsea, Liverpool, Arsenal, Sabar ya! Adria Rebiot fokus dulu ke piala dunia. Gelandang Juventus, Adria Rebiot menanggapi rumor yang mengaitkan dengan kepindahannya dari Turin pada bursa transfer musim panas mendata. Sejumlah klub dan elite kepincut meminangnya. Daewalt sempat akan gabung dengan Manchester United di musim panas lalu sebelum kepindahannya gagal karena tuntutan gaji pemain. Akibatnya pemain Perancis itu tetap bersama Juventus di mana dia memainkan peran kunci musim ini, mencatatkan 5 gol dan 2 asis dalam 16 penampilan. Meski menjadi sosok menonjol di tim asuhan Mazimiliano, Allegri, masa depan Rebiot diturin tampaknya tidak menentu. Dengan kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Sementara kesepakatan perpanjangan kontrak belum disepakati, Rebiot jadi magnet buat beberapa klub di seluruh Eropa termasuk Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Real Madrid. Sebuah laporan baru-baru ini juga menunjukkan bahwa pemimpin pemuncah klasmen sementara Premier League, Arsenal juga berencana ikut bersaing dalam perburuan pemain berusia 27 tahun itu. Menanggapi spekulasi tersebut, Rebiot mengatakan kepada La Repubblica, Saya tidak tahu masa depan saya, saya tidak tahu apakah saya akan bertahan di Juventus, ini bukan waktunya untuk membahasnya. Sang pemain mengakui posisinya saat ini enak dalam bernegosiasi, baik dengan pihak Juventus atau klub lain. Yang pasti penampilan terbaru membantu saya pergi ke tempat lain atau berbicara tentang kontrak baru dengan Juventus. Secara terus terang, Adria Rebiot mengaku beruntung tetap bersama Bianconeri di musim panas di tengah godaan tawaran dari Manchester United. Tim sehatan merah tinggal selangkah lagi menggaitnya dari Juventus. Eric Ten Hag butuh gelandang dengan tipe permainan seperti dirinya untuk menghidupkan mesin permainan MGU. Dua klub telah sepakat dengan nominal transfer Rp 15 juta, long seli. Namun kesepakatan gagal terrealisasi karena Ibuda, sang pemain Veronique Rebiot yang jadi agen puteranya minta jatah Rp 20 juta passeling. MGU keberatan dengan ini. Ia mengatakan kepada La Gazeta dello Sport, Memang benar ada kontak dengan salah satu klub Premier League, tetapi pada akhirnya saya beruntung bertahan. Mungkin itu adalah keputusan terbaik. Rebiot akan menjadi pemain bebas transfer di akhir musim, tetapi sang gelandang merasa tidak perlu buru-buru, mengambil keputusan tentang masa depannya. Saat ini fokus utamanya bersama Perancis di Piala Dunia. Premier League adalah liga yang paling banyak diikuti, tetapi saya tidak memikirkan masa depan. Saya fokus pada Piala Dunia, klub, dan saya tidak terburu-buru. Ada ketenangan sehingga kami dapat mempertimbangkan semua opsi. Tambah Rebiot. Joe Gomez Liverpool akan berada dalam diri saya seumur hidup. Baik Liverpool, Joe Gomez. Percaya kota dan klubnya akan selamanya berada dalam hidupnya setelah apa yang diberikan lingkungannya bagi karirnya. Pemain nomor dua darat segini memasuki musim kedelapannya di Metsetside sejak bergabung dari Carlton Athletic pada 2015. Gomez telah meraih medali juara Champion League, Premier League, Emirates FA Cup, Carabao Cup, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Selama masa baktinya di Anfield hingga saat ini. Pemain bursia 25 tahun yang menandatangani kontrak jangka panjang baru pada bulan Juli baru-baru ini diwawancarai oleh Premier League Productions. Dan mengungkapkan bahwa kata rumah kini telah melekat pada kota Liverpool. Rumah dalam bentuk fisik itu artinya keluarga bagi saya, kata Gomez. Tapi saya jauh memikirkan kota Liverpool dan bagaimana sekarang ini terasa seperti rumah juga karena waktu tinggal saya di sini. Ketika saya pertama kali datang, rumah saya adalah London dan hanya itu yang saya tahu dan disitulah saya akan berada ketika libur. Agar tetapi, sekarang Liverpool mungkin akan selalu berada dalam diri saya seumur hidup. Ini semua karena pengalaman di dalam dan di luar lapangan keluarga dan hal-hal yang saya lalui di sini. Saya sudah berada di rumah dan itulah rasanya sekarang. Tutupnya Liverpool ditinggal juru transfernya musim panas nanti Liverpool kembali kehilangan juru transfernya untuk dua musim beruntun. Julian Ward akan meninggalkan posisi direktur olahraga di akhir musim. Ward sejatinya baru bekerja musim panas kemarin, menggantikan Michael Edward yang mundur. Ward sebenarnya mampu menampilkan kinerja yang baik sejauh ini. Bahkan, kedatangan Louis Dias Januari lalu juga berkat andilnya, karena Edward sudah mulai mendelegasikan tugasnya. Setelah itu, Ward juga mampu menegosiasikan kedatangan Darwin Nunes dari Benfica yang diincar banyak klub Eropa. Untuk memboleh Nunes, Ward harus meminta Liverpool mengeluarkan 80 juta pound. Selain itu, Ward juga berandil untuk memperpanjang kontrak Mohamed Salah yang sempat jadi spekulasi sepanjang tahun ini. Namun, Ward juga dikritik karena tidak mampu mendatangkan gelandang buruan Liverpool lainnya seperti Aurel and Chomeney. Selang beberapa bulan setelah bursa transfer berakhir, keputusan mengejutkannya dibuat. Dikutip dari The Athletic, Ward memutuskan mendengarkan posisinya itu karena ingin beristirahat sejenak dan sepak bola musim panas nanti. Keputusan ini disebut sudah membuat petinggi Liverpool terkejut sekaligus kecewa, karena Ward membutuhkan juga begitu mendadat. Padahal Liverpool sudah merencanakan banyak hal bersama Ward musim panas. Ward gabung dengan Liverpool pada 2012 setelah bekerja di Manchester City sebagai pemandu bakat di Spanyol dan Portugal. Tidak hanya itu, dia yang cabut musim depan, tapi juga Direktur Riset Liverpool Ian Graham juga meninggalkan klub. Peran Graham begitu penting dalam hal rekrutmen serta analisa pemain. Itu makin menambah berat PR Liverpool musim depan. Mengingat Fenway Sport Group juga tengah mencari investor baru untuk klub, atau bahkan menjual keseluruhan sahamnya. Liverpool kemungkinan besar bakal mencari pengganti Julian Ward dan Ian Graham dalam kurun waktu 8 bulan ke depan. Terima kasih telah menonton!